Intro Kabar terkini dari Keisha Karamoy, mantan personil Charibel yang kini sibuk mengurus rumah tangga. Keisha Karamoy sempat menjadi buah bibir saat mengakui dirinya hamil di luar nikah. Pengakuan hamil di luar nikah tersebut diungkapkan di acara Hotman Paris Show. Kala itu Hotman Paris sampai bertanya apakah benar soal kabar sang artis cantik yang hamil duluan sebelum menikah. Lantas artis cantik mantan anggota Charibel tersebut tak menampik jika dirinya memang hamil duluan sebelum menikah. Bahkan ia sampai menangis berurai air mata saat mengenang kesalahannya di masa lalunya. Dilansir dari Great ID, sejak berkabung menjadi anggota Charibel, nama sang artis cantik semakin melejit. Namun sayangnya di 2015 hilang, ia memutuskan untuk hengkang dari Charibel dan solo karir. Sosoknya kemudian diberitakan menikah dengan lelaki bernama Axel Narang pada 29 Maret 2017. Pasca menikah, ia kerap diterpai sombiring terkait pernikahannya. Lantas, dirinya disebut sudah hamil duluan. Artis cantik mantan anggota Charibel tersebut adalah Keisha Karamoy. Dua tahun berlalu, Keisha Karamoy akhirnya terang-terangan menjawab isu mengenai dirinya tersebut. Ia pernah mengaku isu miring tersebut dalam tayangan Hotman Paris Show di Hotman Paris Selakosau. Adik Angel Karamoy tersebut diminta oleh Hotman Paris untuk mengakui fakta sebenarnya. Apa benar kau buru-buru nikah karena sudah hamil duluan? Tanya Hotman Paris. Itu gosip sih, katanya. Kau jadi Maret Agustus sudah lahiran ya. Berarti sebenarnya kau ini hamil di luar nikah kan? Cecar Hotman Paris. Mendengar pertanyaan Hotman Paris yang belak-belakan Keisha Karamoy pun kaget. Ya kalau aku sih memang karena sudah ada keputusan dari suami. Waktu itu keluarga juga sepakat ya sudah memutuskan menikah saja jawab Keisha. Seolah tak puas dengan jawaban Keisha Karamoy, Hotman Paris mengulik kronologi kejadian hamil duluan yang dialami Keisha Karamoy. Jadi waktu itu pacaran, kejadian, sudah hamil duluan gitu ya. Sebelum nikah sudah hamil duluan itu benar. Gosipnya begitu. Kulik Hotman Paris. Iya, jawab Keisha Karamoy. Mendengar pengakuan Keisha Karamoy, Hotman Paris justru mengaku salut dan memberikan apresiasinya. Pasalnya Hotman Paris melihat adik anjil Karamoy tersebut mau bertanggung jawab dengan keputusannya. Mendadak Keisha Karamoy pun menangis berurai air mata saat Hotman Paris menyinggung perasaan bersalahnya. Diakui Keisha Karamoy, saat itu ia merasa jauh dari Tuhan dan berdosa. Ketika ia melakukan kesalahannya bersama sang suami. Saat itu aku terjatuh, aku buat membangun hidup aku lagi untuk dekat sama Tuhan. Dan pada saat aku dekat sama suami, aku bilang sama suami, oke ayo kita salah. Kita bertanggung jawabkan tutur Keisha Karamoy. Sama apa yang selama ini kita lalui gitu. Dan itu jadi kesaksian hidup aku, jadi memang itulah yang terjadi. Ketika terjadi, terjatuh. Ketika dekat sama Tuhan, kita lari lagi sama Tuhan. Setelah itu, tutur Keisha Karamoy yang sudah tersenduh-senduh. Kini kehidupan Keisha Karamoy sendiri tampak harmonis bersama suaminya tersebut. Bahkan pernikahannya juga sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.